Intro Keindahan dan keadilan itu adalah merupakan alasan-alasan bagi kita untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan kita. Gini, ya ada tulisan Harmony Graduation dengan tujuh warna sesuai gambar pelangi. Kemudian The Formula for Everything ada numus ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Dalam kesempatan ini, ini adalah saya membuat video keempat yang terkait dengan teori saya, Harmony in Graduation yang dulu saya sebut untuk sementara sebagai haria di indeks. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan saran, wisulan, agar ya, ini orang Indonesia dan mungkin juga orang sedunia itu bisa menggantikan rumus yang selama ini dipakai, yang disebut sebagai gini indeks atau gini coefficient, itu dengan teori saya, rumus saya, Harmony in Graduation. Sekali lagi, saya tidak mencemoh atau merendahkan ya, prinsip atau ide atau spirit dari profesor gini ya, orang Itali, profesor Itali yang hidup seribu, tahun 1900-an, 1909 dan 1903 itu buku-buku yang dikarangnya, yang kemudian teorinya digunakan orang sampai sekarang. Jadi seperti halnya pada video saya yang kedua, terkait dengan Harmony in Graduation, saya mengusulkan agar Hefinda Risman, teori yang lain ini ya, itu dibuat orang profesor hukum ya, keturunan Jerman di Amerika, itu diganti juga dengan teori atau rumus saya. Kenapa demikian? Nah ini, karena ya, ini kalau secara matematis ya, saya itu sangat yakin bahwa suatu teori yang didukung oleh rumus ya, ada rumus di dalamnya, ada formula matematik di dalamnya, itu akan akurat dan presisi, kalau dalam rumusnya itu, atau teorinya yang dikembangkan itu, mengandung secara sekaligus komponen The Harmony dan The Graduation. Dan, rumus saya ini, itu yang pertama kali saya kembangkan, adalah memang, secara kebetulan, mengkombinasikan rumusnya, rumusnya Hevin-Darsisman Index, dan rumusnya Gini Index. Jadi, rumus yang pertama kali saya kembangkan, di dalam teori Harmony dan Graduation, saya kemudian, hari juga mengembangkan rumus-rumus yang lain, ya, di dalam teori saya, Harmony dan Graduation. Rumus yang pertama yang saya sekembangkan itu, secara kebetulan, itu mengkombinasikan, Erwin-Darsisman yang merupakan komponen yang saya sebut, The Harmony, dan Gini Index yang saya sebut sebagai The Graduation. Jadi, secara matematika ini, kalau rumus itu hanya mengandung salah satu, yaitu Erwin-Darsisman Index, itu mengandung Harmony saja, Gini Index hanya mengandung Graduation saja, hanya mengandung salah satu, tidak dua-duanya secara sekaligus, maka dia tidak mungkin akurat dan tidak mungkin presisi. Ya, begitu. Tetapi, sekali lagi, saya tidak menyalahkan dan tidak merendahkan spirit dari Profesor Erwin-Dars dan Profesor Hrisman maupun Profesor Gini. Secara spirit, mereka adalah benar dan baik dan saya sangat mendukung. Mendukung. Hanya saja, rumus yang dia susun itu harus diperbaiki. harus diperbaiki dan saya menyarankan rumusnya yang akan digunakan. Kenapa? Nah, karena tidak akuratnya mereka, rumus itu, itu menyebabkan bahwa indeks yang dihasilkan itu tidak bisa menunjukkan secara eksak, secara presisi, secara akurat persentase persentase dari tingkat yang diukur. Kalau Erwin-Dars Menter kan ingin mengukur, apakah suatu kompetisi yang terdiri dari pelaku-pelaku, sejumlah pelaku itu adalah berlaku secara adil, ada fair competition di dalamnya. maka dia menggunakan ada indeks-indeks. Tapi indeks yang dihasilkan itu bukan merupakan persentase dari kompetisi yang fair, yang perfect competition. Angka yang dihasilkan, yang indeks yang pada satu industri dibandingkan dengan industri lain itu tidak menunjukkan persentasenya kesana. Sama dengan itu adalah gini indeks. Gini ingin mengukur ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat, suatu penduduk di suatu daerah. Angka yang dihasilkan juga tidak menunjukkan persentase ketidaktimpangannya. Jadi kalau suatu angka katakan angka 0 ke 50 atau angka 50 ya kalau dikalikan 100 dalam gini indeks tidak menunjukkan bahwa dia 50 persen tidak apa namanya dia itu timpang pendapatan. Angka 50 dan 52 itu tidak menunjukkan bahwa 52 itu adalah 52 per 50 terhadap ketimpangan. Ya gitu masalahnya. Nah ini kalau dalam video saya yang kedua Harmony Gederdasan saya mengusulkan Vindah Simpan itu saya diganti dengan teori saya karena menimbulkan kebingungan bagi hakim atau kebijakan dalam menata industri supaya mereka bisa berlangsung fair competition sehingga industri bisa berlangsung dengan apa namanya sustainable bisa berkelanjutan secara adil ya. Maka dalam hal ini ya kalau gini indeks ini ini kalau dia tetap dipakai kita tidak bisa menggunakannya untuk persoalan-persoalan lain yang lebih penting yang selama ini mungkin tidak ter apa namanya tidak terpikirkan bagaimana caranya memecahkannya ya. Salah satu contoh adalah bagaimana kita mengukur ketimpangan yang ada diantara suatu kota besar yang dilengkupi oleh kota-kota kecil di sekitarnya. Ini orang sudah tahu bahwa akibat dari suatu kota besar yang dia itu memiliki Human Development Index atau dalam orang Indonesia bilang indeks pembangunan manusia ya. Itu adalah suatu indeks yang mengukur mengkombinasikan tiga hal. Pertama mengenai pendapatan tingkat pendapatan kedua adalah tingkat pendidikan dan ketiga adalah tingkat kesehatan dari manusia yang hidup di satu tempat. Nah ini kita tidak bisa kita tidak membandingkan ya ketimpangan antara Human Development Index dari suatu kota besar yang dilengkupi oleh kota-kota kecil di sekitarnya. Padahal padahal kalau itu terjadi ketimpangannya sangat tinggi gitu ya ketimpangannya sangat tinggi maka itu kota-kota kecil di sekitar kota besar ini penduduknya akan dia bekerja bersekolah bahkan mungkin mencari pengobatan ke tempat yang kota yang besarnya. Ini mengakibatkan apa? Ya ada migrasi ada pergerakan manusia berarti menimbulkan masalah di kota besar apa antara lain tentu mungkin kemacetan lalu lintas ya kedua juga mungkin kejahatan tingkat kejahatan kemudian pengangguran jadi kemiskinan kota ya ini adalah persoalan-persoalan yang timbul di kota besar yang selama ini diatasi oleh pemerintah-perintah di seluruh dunia itu dengan cara memberikan infrastruktur yang yang apa namanya yang lebih lebih dan lebih lagi di kota besar tersebut padahal masalahnya sebenarnya pencetusnya itu adalah ketimpangan dari kota besar itu infrastruktur kota besar dengan kota kecil tetapi yang akibatnya itu secara tidak langsung ya mengibatkan kemacetan ya antara lain diatasinya dengan justru membangun kota besar itu infrastrukturnya diperkuat diperbaiki sehingga makin timpah jadi secara jangka panjang itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah masalah kemakmuran di dalam suatu negara itu adalah tergantung bagaimana kita menata ketimpangan ketimpangan yang ada di dalam human development index di antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain maupun di antara masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang sama begitu itulah ide dari gini profesor gini jadi saya ini justru mendukung spirit dari gini profesor gini saya sangat menghormati belia ini yaitu spiritnya adalah bagaimana kita mengamati ketimpangan pendapatan masyarakat kalau gini itu pada waktu terbatas masyarakat di suatu kota di suatu negara itu untuk ditata sedemikian rupa kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara oleh pemerintah itu bisa meminimalisir aspek-aspek efek-efek yang disebabkan oleh ketimpangan itu begitu nah tetapi ya ini persoalannya karena profesor gini menggunakan rumus yang hanya mengandung gradasen maka kelemahannya dia tidak bisa dipakai untuk persoalan yang tadi saya sebut untuk kota besar dibandingkan kota kecil kenapa demikian nah begini ceritanya jadi kalau gini indeks itu ya dia itu rumus yang mantap kalau hanya N nya sama N nya tetap kita gunakan misalkan N nya 4 misalnya mengukur ketimpangan penduduk dalam satu kota atau ketimpangan penghasilan ketimpangan penghasilan penduduk satu kota atau ketimpangan penghasilan dalam satu negara itu kemudian dibagi tingkat pendapatan masyarakat tersebut dalam 4 kelompok misalnya 4 kelompok kemudian dihitunglah dengan rumus gini maka kita bisa membandingkan angka gini indeks itu satu negara dengan negara lain satu kota dengan kota lain dalam satu negara kita bisa membandingkannya begitu ya tetapi kalau N nya kita ubah N nya menjadi 5 kita bagi tingkat pendapatan penduduk menjadi 5 bagian maka disitu menjadi tidak sama angkanya maknanya tidak sama kalau N nya beda itu 4 dan N nya 5 atau bahkan N nya 7 kita bagi menjadi 7 kelompok angkanya yang dihasilkan itu maknanya beda jadi angka gini indeks 52 misalkan itu kalau kita dapatkan dengan cara kita membagi pendapatan berduduk dalam 4 kelompok itu maknanya beda ketimpangan tingkat ketimpangan itu maknanya beda kalau seandainya kita lakukan perhitungan dengan membaginya tingkat pendapatan menjadi 7 kelompok atau 5 kelompok yang berbeda dengan 4 tadi itu masing-masing berbeda maknanya itu sudah disadari oleh Profesor Gini dalam bukunya nah ini maka kita tidak bisa gunakan dalam persoalan yang tadi saya sebut salah satu contoh tadi adalah kota besar dengan dilingkupilah kota-kota kecil sekitarnya kenapa karena jumlahnya beda Jakarta kota besar kota-kota kecil di sekeliling ada berapa kota bandingkan dengan Surabaya kota kecil berapa kota New York di sekeliling ada kota kecil ada berapa kota kecil San Francisco Tokyo beda jadi disini ketika kita melakukan perhitungan kan kita harus punya sesuatu yang indeks yang dia itu berapapun jumlah kotanya yang mau dibandingkan jadi disini dalam hal ini bahkan indeksnya gini itu kan hanya untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam satu kota tapi kan kita memerlukan hal yang lain dalam hal ketimpangan ini ya itu tadi saya bilang ketimpangan human development indeks satu kota dengan kota lain ketimpangan pendapatan penduduk satu provinsi dibandingkan prosesi-prosesi lain di dalam satu negara ketimpangan pendapatan penduduk satu kota dan kota ketalin dalam satu provinsi itu kita perlukan maka ya satu-satunya cara anda harus gunakan harmonin gradosin rumus ada di indeks yang pertama yang dulu saya sampaikan yaitu satu dibagi N kali sigma S C kuadrat kali sigma sigma S I min S C kuadrat itu bisa digunakan karena dengan rumus itu anda bisa lakukan hal ini begitu jadi angka yang anda dapatkan itu anda maknai dengan sederhana kalau sekarang misalkan suatu pemerintah menerapkan target gini indeks sekian katakan 51 tahun depan kita turunkan jadi berapa itu maknanya enggak ada maknanya berapa itu enggak ada tapi kalau anda gunakan harmoni gradation tapi harmoni gradation kalau saya menyarankan sebagai penemunya bukan untuk mengukur tingkat ketimpangan tetapi kita mengukur tingkat kesetaraan kalau hasil pendapatan duduk dalam satu kota negara saya menyarankan yang digunakannya tingkat kesetaraan jadi equality bukan inequality nah kalau human development index antara satu kota dan kota yang lain contoh pertama tadi betul yang diukur adalah tingkat ketimpangan HD human development index satu kota dengan kota lain sekitarnya jadi kalau anda gunakan rumah saya maka pemangku kebijakan itu apa namanya decision maker itu bisa lebih sensin masuk ya jadi kalau dipakai angka saya misalkan untuk mengukur dalam satu kota tingkat kesetaraan pendapatan penduduk kalau di satu kota hasilnya 0,7 itu adalah 70% apa namanya sempurna kesetaraannya kalau 0,75 berarti 75% sempurna kesetaraannya misalnya dalam pendapatan di satu kota artinya apa pemangku kebijakan lebih tahu angka tambah 5 itu adalah 75 per 70 dia berbeda dengan 60 naik menjadi 65 ya sama-sama naik 5 tapi 65 per 60 dan dia beda juga 70 naik 75 75 itu dekat ke 100 beda 25% 60 naik ke 55 itu beda 35% ke 100 jadi sensinya itu buat orang pemangku kebijakan angka itu lebih berarti kemudian juga buat apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang ingin menyumbangkan ilmunya untuk bagaimana memberikan saran-saran untuk pemecahan terhadap ketimpangan ketimpangan pendapatan penduduk dalam satu kota kalau saya mengukurnya kesetaraan kemudian ketimpangan high human development index satu kota dengan mata lain akan menjadi lebih mudah jadi inilah inti sari yang ingin saya sampaikan kenapa saya menyarankan bahwa gini index itu digantikan oleh harmony in gradation atau hari di index nah mudah-mudahan penonton sekalian bisa memaklumi memahami apa yang saya sampaikan cukup panjang lebar disini mohon maaf sama sekali jadi atas kesalahan kesalahan saya ucapkan kalau mungkin penonton masih belum teraham mungkin saya yang salah dalam menjelaskan tidak bisa menjelaskan dengan gamblang ya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati